Hai nah ini sayang banget ini ya kalau ada papasan mobil seperti ini harus ngalah salah satu dulu ini manja Wah ekstrim juga lumayan dan ini bentukannya mantap ini keren temen-temen atau gunung ungaran kelihatan ya tapi enggak full sayang banget nih ada motor keren lah dia setangnya duwir Hai ini jalan memang masuk-masuk papringan seperti ini unik sih ini di sini keren sih Hai pemandangannya luar biasa sawahnya itu kan model teraseringnya hanya temen-temen rusak ini ya dulu enggak seperti ini sih semakin hari semakin rusak ya namanya juga sih wadah dus domba-domba eh eh awas 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 sedus-dus singduin yang tiga orang enak cabangan kita lurus ya ke kiri bisa menuju kelimbangan ke sumawono kembandungan ingat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik manen channel Jejak Saamonggo baik teman-teman disempatan kali ini saya mau mengajak Panja dengan semua untuk menuju ke arah Bujol ini tapi jalurnya kita nanti jalur pedesaan ya temen-temen ini kita sedang berada di jalan Kartini yang berada di Ungaran ya jalan ini searah jadi dari RSU di Ungaran itu masuk masuk terus nanti kita akan tembus di ini alun-alun lama Ungaran searahnya kan cuma disini di alun-alun tentunya masih bersama dengan si Supra nya Indonesia Supra Pak Supra Fit masih setia dengan Supra nya teman-teman nah ini teman-teman kita sudah sampai di area alun-alun lama Ungaran atau taman ya disini kita berbelok kiri-kiri jika lurus menuju ke arah Gunung Pati nah ini sebenarnya kalau alun-alun biasanya ada lapangan teman-teman ini adalah taman sih lebih tepatnya Oke disini kita berbelok kiri ya teman-teman untuk menuju ke arah Bujol tentunya nah ini jalanan mulai turun di jalan ini ada SMK depan kita itu ada SMKN U Ungaran ya teman-teman terus di sini kita melewati jembatan jembatan di atas kali ini sekedar informasi bahwa saya itu lewat jalur ini ya dari Bujol ke sini terus dan sebaliknya itu sudah tiga kali ini teman-teman memang tanjakannya ini menurut saya lumayan juga ya karena si Supra nya ini sampai ngeden-ngeden teman-teman kita disambil dengan area bambu-bambu ya pohon bambu seperti ini yang namanya juga jalur pedesaan untuk cuaca di pagi hari ini ya seperti ini teman-teman mendung ya dibilang mendung ya enggak terlalu sama ada cerah-cerahnya sedikit lah lumayan jadi ini tadi aku itu habis pulang kerja teman-teman habis pulang kerja terus ya langsung malam nih sehingga hantok rafuk masih penting nge-vlog jadi pertama kali ya lewat jalan ini ini sebenarnya aku itu dari Mbojo ya dulu dari Mbojo nah itu itu pun aku masih nge-map jadi paling kalau ada pertigaan itu nge-map dulu gitu ya terus yang kedua itu ya setelah dari Mbojo itu terus beberapa bulan atau beberapa tahun ya udah lupa itu kemudian ya dari Ungaran sini ke Mbojo ya sampai itu nge-map juga nggak nge-map sih nge-map cuma dikit-dikit paling kalau bingung ini nanti kemana kemana gitu karena sudah pernah ya terus yang ini nanti Insya Allah nggak nge-map ya teman-teman Insya Allah nggak nge-map ya ini buat panjendengan buat teman-teman yang mungkin mau ke Mbojo tapi lewati jelur gunung padi atau lain-lain mungkin bisa lihat video ini video ini bisa panjendengan aplikasikan mungkin pada hari-hari yang cerah seperti ini kalau malam ya kurang rekomendasi sih karena nanti bakal lewati desa-desa teman-teman masak banyak pohon bambu ya di sini ya teman-teman nah ini teman-teman ada pertigaan nah ke kiri ini bisa menuju ke desa wisata lerep ya teman-teman tentunya di sini ada kantor ya kantor Kecamatan Ungaran Barat lumayan jauh sih maksudnya kalau dari daerah Mbabatan sana ke sini tuh lumayan juga ya tapi nggak masalah sih nah ini ke sebelah kanan kita ini apa ya kayak gerbangnya atau temboknya itu luas banget ya oke ini jalan lumayan keren sih ini ya jalannya wah ada kolam renang teman-teman tapi udah nggak beraktifitas lagi nih kayaknya atau udah nggak udah non-aktif gitu ya nampak tadi bangunannya udah kayak nggak terawat ya teman-teman nah ini wah sayang banget ini ya kalau ada papasan mobil seperti ini harus ngalah salah satu dulu ini sayang banget ini jalannya kecil di sini ini padahal sama kol atau sama Elsa yang Elsa itu lebih lebar sih tadi bahaya juga ada anak-anak ya baru pulang sekolah teman-teman ini hari Jumat ya teman-teman selamat datang ya memang kalau kita jalan-jalan di area desa-desa seperti ini memang cukup lumayan sepokoknya adem sih teman-teman apalagi di daerah pegunungan seperti ini ya oke setelah kita tadi nurun kita naik lagi teman-teman nah naik nah jalannya ada pertigaan kita lurus naik ya teman-teman wih lumayan juga ini tanjakannya waduh berat-berat-berat ini supra bapak ini habis anu teman-teman kita ikuti mobil ini saja karena dulu aku juga lewati sini lewat ya lewat yang jalan halus ya teman-teman ini habis turun mesin si supra ini tuh kemarin tuh tak hitung-hitung habis 700 ribu itu pun bongkar sendiri ya bongkar pasang sendiri terus ngolterke gantai setang setang sama sekelnya dan poli dan gigi polipam itu udah mulus teman-teman mundul nah ini kita lihat desa adem pokoknya kurip nih pisau memang jalannya kecil teman-teman jadi musake nah ini di depan kita ini Elsa ini kayaknya juragan sapi nih ya soalnya membawa apa ya membawa damen ya puasa-puasa jalan-jalan pagi hari bagi hari garing porai hehehe udah musola ini nah sementara kita di belakangnya Elsa dulu teman-teman karena jalannya memang seperti itu ada Elsa nah ini ada kurir oke kita ikuti saja ini mau nyalip atau gimana ya nyalip teman-teman ini oke kita ikuti saja kita ikut nyalip dan ternyata disini lumayan gede ini jalannya mulai gede ya agak lumayan gede disini nah oke guys tentunya masih bersama channel Jejak Samunggo ih jadi karena kita ini ada kayak wisata ya gasibu-gasibu itu tadi ya oke teman-teman kita ke kiri sini nah selamat datang di desa Kalisidi kita sudah berada di desa Kalisidi di Percamatan Ungaran Barat ya tentunya nah ini pos rondanya apa ya apa nih koknya pos polisi sebenarnya yang kedua aku itu sambil nge-vlog juga teman-teman cuma dulu gak sempet upload soalnya juga ampur wadul gitu kan masih nge-map kalau dulu kalau ini tak usah kan gak teman-teman ini juga repot oke nah ini apa ini mungkin kafe gitu ya atau apa ya mas mungkin yang tahu bisa corak-corak teman-teman oke disini ada turunan turunan dan juga belokan yang namanya jalan area pegunungan seperti ini teman-teman ini pun gak terlalu ekstrim sih kalau memang jalan nya di gunung nah itu baru memang bener-bener ekstrim nah ini tanjakan lumayan nih ya ini teman-teman wah di ujung belum ujung sih nah ini masih ada lagi nanjak terus ini teman-teman nanjak wah ekstrim juga lumayan dan ini bentukannya mantap bisa dilihat di video memang lumayan nanjak sih diomongi kalau disini gak terlalu ekstrim ini kita ikuti jalan yang lebar saja teman-teman ada pembangunan rumah nah ini di kanan kita ini awas hati-hati jurang ya teman-teman ini kalau misalnya cerah full ini mungkin gunung Ungaran itu bisa kita lihat sedikit-sedikit cerah full full ya maksudnya kita bisa melihat Kenung Ungaran itu dengan jelas nah ini kan Kenung Ungaran masih ketutup awan ya sayang banget ya memang cuaca akhir-akhir ini memang kurang bisa diprediksi teman-teman nah ini jalan turun kadang-teman jalan dan Halloween ini akhir-akhir ini belum hutan lagi soalnya kamu doang ini ada bapak-bapak mau ngaret kayaknya ya dilihat dari kostumnya ini ada pohon babu pohon salak dan lain-lain manjak lagi temen-temen ini memang variasi perjalanan kita ya ini kita lurus aja temen-temen lurus ikuti jalan ini ini area kebun ya tapi ada rumah nih sebelah kiri kita ada sengon ada kopi itu mencari kayu bakar pulang banyak kopi sih di sisi ada musola ada Tugu jaman dulu Tugu kayak gitu itu banyak dulu ya sekarang udah enggak usum ya kalau membangunnya wah ini keren temen-temen tuh gunung ungaran kelihatan ya tapi enggak full sayang teman-temen ada motor keren lah dia setangnya duwir Hai medun korek ngangkut kayu kayaknya itu tadi nah ini temen-temen Ayo setelah kita tadi turun ya ini memang mungkin bisa dibilang keren motor ya keren motor di jalan yang agak nanjak-nanjak sedikit ekstrim nanti mesakim sini ngelak bodol meneh nah teman-teman ini ada mobil PN PLN ya kayaknya ada yang yang nyangkut-nyangkut nih kabelnya mungkin pringnya itu loh pohon pring-pringnya eh ngadeng-ngadeng gitu nah teman-teman nah ini disini kita lurus temen-temen ini kunci ya kunci menuju ke embuju alternatif itu kita lurus ke kanan itu bisa menuju ke arah gunung pati nah ini jalan memang masuk-masuk papringan seperti ini unik sih ini hehehe ya papringan ini udah tiga kali aku lewat sini teman-teman lewat kebun-kebun emang sangat keren sih indah nih maksudnya variasinya itu memang bener-bener berjalan kita itu melewati jalan desa seperti ini papringan dan dulu aku pertama kali lewat sini itu ragu-ragu nyasar orang nah ini ada pertigaan teman-teman tapi aku mau lurus aja kalau ke kiri enggak tahu bisa enggak mungkin bagi teman-teman yang area sini ya ini desa bergajang ya mungkin mungkin warga sini masih Ungaran sih disini mungkin warga disini yang tahu ya jalan itu mungkin kalau menuju kembujo bisa mungkin ya bisa atau enggak lah maksudnya ke jalan lewat sana tadi dan aku itu kesini itu juga lewat jalur yang pertama kali aku tak lewati dulu nah ini belok teman-teman dan juga nurun tuh pokoknya tak lewati pertama kali lewat mana dulu ya ini nah kita lewat hutan-hutan lagi kebuan-kebuan masih lagi ngapain tuh tadi ya nah ini masih seperti ini teman-teman kondisinya di desa ini nah ini ada jalan mungkin sana tadi bisa lewat Ngano ya teman-teman di pertigaan yang sebelum pabringan tadi kan ada jalan nganan ke arah Gunung Pati mungkin bisa lewat situ mungkin ya jalannya mungkin lebih bagus tapi enggak tahu soalnya belum pernah lewat sana nah ini kita belok terus ini turunan lagi teman-teman oke ada masjid masjid atau musola lah kita terus melaju ke sana nanti bakal kita melewati daerah yang indah pokoknya nah pokoknya tetap stay tune saja teman-teman tonton sampai akhir nah ini ini nurun sedikit depan yang lumayan gede ada kali juga kalau pertama dulu itu memang aku nekat dari Mbu Jo eh itu dari Limbangan atau Mbu Jo ya aku lupa sih sama aja kayaknya Limbangan dulu ya Limbangan memang itu kan ada arah lurus ya kalau dari Limbangan memang lurus ini pada pulang sekolah teman-teman ini jangan sampai salah ya di sini nanti ya tetap ikuti saya nah ini ada pertigaan teman-teman kita belok ke kanan jangan lurus ini juga salah satu kunci menuju ke Mbu Jo itu jangan sampai salah ya soalnya jalan nya sama sama-sama cor-coran seperti ini nah teman-teman ada ayam di depan kita nah itu gunung Ungaran teman-teman ini yang saya maksud itu di sini di sini keren sih pemandangannya luar biasa sawahnya itu kan model terasering ya daerah pegunungnya seperti ini memang jarang kita temui ya biasanya kan ditanemi sayur gitu nah itu sayangnya mendung di sana kalau nggak keren sih nah ini turun teman-teman ini sawahnya terasering ada kali sekalen ya terus naik wah aku pertama kali lewat sini wah takjub pemandangannya ke kanan kita itu juga keren sih bentar kita mau kita review dulu ya pemandangan kesebelah sana kita mandek dulu di tempat yang oke nah di sini aja nah temen-temen tuh pemandangannya itu sawahnya keren banget wih mantep pokoknya oke kita lanjut lagi aja ya nanti kelamaan vlognya ini ada bapak-bapaknya lagi istirahat temen-temen atas sebelah kiri kita ini perkebunan kiri sebelah eh kanan sebelah bawah ya ini sawah ini termasuk jalan yang mungkin dibilang gimana ya nekat lah kalau awal dulu memang nekat sih tapi sekarang ya udah biasa udah tahu jalannya mungkin buat pemerintah daerah mungkin bisa memperlebar jalan ini soalnya ini juga alternatif ya minimal halus lah diperhatikan gitu ya temen-temen kecilnya agak rusak dikit tapi nggak terlalu rusak sih temen-temen masih kita bisa lewati nah ini nanjak sedikit temen-temen ada makam ya di sini ya temen-temen kalau panjeningan berani ya lewat sini malem pun oke kalau berani sih nah oke ini kita lurus itu ke kanan bisa ke desa ya itu wah jalannya temen-temen rusak ini ya dulu nggak seperti ini sih semakin hari semakin rusak ya namanya juga usia semakin bertambah sering dilewati ya juga semakin rusak apalagi terkikis air hujan pasti seperti itu ya ini jalan memang seperti ini ya nurun gitu ini baik nah itu sampai bawah oke perjalanan kita menyenangkan banget temen-temen penjeningan harus nonton sampai akhir sih nah ini sudah datar lagi setelah datar naik lagi naik lagi lumayan lumayan bisa menggegerkan atau menggetarkan ya kayu semua nah ini juga lumayan indah temen-temen disini disana ada bukit terus rumah-rumah warga nah ini belok ke kanan jadi jalan yang besar mungkin bagi temen-temen yang dari Mbojo atau dari Ungara ini jalan ini memang sangat bermanfaat ya dari pada lewat Mijen atau lewat mana ya nah ini adalah desa mana ini kayaknya sudah masuk wilayah Mbojo ya ini ya temen-temen dari Ungaran atau dari Mbojo ini saat bermanfaat oke di jalan ini ada pertigaan kita coba belok ke kiri nah ini ada kantor desa temen-temen desa Pasigitan kecamatan Mbojo nah itu ya sudah ketahuan desanya pasigitan nah wilayah Mbojo nah disini kita belok ke kiri disini saja pokoknya ikuti perjalananku ya nanti nggak bakal eh tersesat atau kesasar ini nah ini kita lurus saja mengikuti jalan ini ya 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 naik 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 area kebon-kebon jalan ini ini ada kayak semacam anum ya ya ini ada masjid lumayan juga bagus-bagus temen-temen disini banyak yang tingkat SD Negeri 1 Medono Medono desa Medono temen-temen nah ini ada perempatan temen-temen kita belok ke kanan nah kesini ya sepoknya ikuti aja perjalanan saya ini lewati lewat desa-desa hutan-hutan nah ini kayunya banyak ini juga penebangan kayu motornya keren banget bayangin aku ngasih kan setangnya ngasih wrong meter ya mungkin biar gak ngadang-ngadangi pas ngangkat kayu ya temen-temen soalnya kan kayu gede-gede ditaruh sampe kanan-kiri terus setangnya ini dia itu otomatis dengan apa ya jenengnya ngaduk kayu ini memang kitannya lumayan ini 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 gak berani aku temen-temen mungkin warga sini ya udah biasa kayak aku agak 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 serem nah ini lewat lagi temen-temen yang motor terkeren se-Indonesia raya kayak ya yang belendong jalan-jalan ini kondisinya lumayan sih wah dapet dus domba-domba hehehe awas awas dus dus sing duin yang tinggi sedang tenan ini berbotok sing lanang ya di belai ini oke korban oke ini kita tadi sudah melewati domba-domba wadus jalannya lumayan kalau jalan dari Ungaran menuju ke Mbojo aku udah hafal tapi kalau dari Mbojo ke Ungaran aku nggak tahu soalnya baru sekali kalau itu lebih baik aku lewat semua warna saja sih hehehe ya karena sana kan udah di luar kepala ya jalannya oke ini ya kalau dari Ungaran biar mempercepat lah soalnya kalau mungkin kalau daerah tambah rawa itu ya tetap lewati Sumowono teman-teman nggak mungkin nggak lewat sini cocoknya ini mungkin dari warga Karangjati bergas penghapus atau Ungaran itu ya cocoknya lewat sini daripada muter lewat Sumowono jalan nah banyak peringnya teman-teman juga ini ya hati-hati ya ini kalau hutan ya bahaya teman-teman 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 ini bapak-bapaknya semangat menebangi bambu karena memang di sini banyak bambu-bambunya ya mantep man mantep pokok sangat oke jalannya teman-teman mungkin bagi warga sekitar Ungaran yang bagian puluhan ya mungkin lebih tahu lah daerah sini ya kalau gembojo enaknya limat mana ya kalau aku taunya ini sih taunya ini aku mungkin kalau kita nge-map lagi mungkin bisa lewat jalur yang lebih halus lagi mungkin loh apa memang jalurnya memang ini aku juga enggak tahu ini lurus aja kalau memang jalurnya ini ya mudah-mudahan ya pemerintah kendal dan juga pemerintah Kabupaten Semarang juga memperhatikan ini ya ya minimal halus kalau maksimalnya ya diperlebar dong Hai ini juga mungkin kedepannya bisa sih Hai menjadikan jalan ini jalan utama itu ya misalnya kan gitu kita nomor-nomor biasa saja ada masjid teman-teman kita lurus yang panen-panen jagung ini meden ini yang sebelah kiri sebelah kewawahnya jurangi lumayan Oke ini naik kita slow motion saja dia ada mobil juga akhirnya temen Avanza lewat Hai wih koma ya pek membingkir Hai naik 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 lagi ya 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 Hai nah disini kita belok kiri saja temen-temen lurus pun bisa kita kiri lurus saja ini kita memilih jalan jalan alternatif yang lebih alternatif lagi oke disini kita belok kiri saja temen-temen kalau lurus juga bisa sih lurus nanti kan ada pertigaan kita kemiri ya gitu ya teman-temen oke banget oke ini naik ke atas ya dan ini jalannya memang seperti ini temen-temen ini rusak-rusak ya dikit nggak masalah nggak ngaruh perjalanan kita nggak ngaruh ya ini ada polibek 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 yang tertata rapi ini depan kita sebelah kanan ada makam temen-temen nah ini jalannya parah ini nah ini ada Tugu Gunoharjo temen-temen nah di Sanggunoharjo Sanggunoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal jalannya oke kalau sudah sampai disini sudah enak nih temen-temen jalannya sudah mantep sudah pokoknya ini jalan yang sudah mulus banget ini tinggal tidur saja nyampe nah kita lurus aja nggak usah kemana-mana ikuti jalan ini turun ya ini jalan turun-turun-turun tapi mulus belok lah itu gunung ngaran kelihatan oh ada hotel temen-temen ini disini jangan belok ya belok istirahat rapopo lah ini jalan sudah lumayan mulus ya temen-temen Alhamdulillah ini berarti kita tidak nyasar-nyasar ya nyasar-nyasar nanti kalau nyasar-nyasar merupakan rapopo dan Alhamdulillah kalau sudah sampai jalan yang besar seperti ini ya pokoknya enak sih intinya ini detik-detik kita sampai di dan tidak nyasar gitu bahasanya meti rapopo sementing melaku lah masih di area hutan-hutan ya temen-temen ini ada SD namanya SD Jelwisari panjeringan pernah ke kebutuhan pedini belum nah nanti tak tunjukin jalan menuju ke sana mungkin dari ungaran warga ungaran yang masih bingung daripada sampai lewati mana lewati mana ya nanti tunjukin bule tadi nanti bakal ada pertigaan menuju ke jalan sana kebun teh medini kebun teh medini itu apa ya salah satu kebun teh yang terkenal kebun tehnya di wilayah gunung ungaran temen-temen jadi mungkin ada beberapa tempat ya di kebun teh di daerah gunung ungaran tapi yang lebih terkenal itu ya yang di medini saya belum nemu para ketigaannya temen-temen ini ada masjid gede kebun teh kebun teh medini nah ini temen-temen ini ada pertigaan ke kiri ini bisa menuju ke kebun teh medini nah ini ada jalur lagi percabangan cabangan kita ke kiri bisa menuju kelimbangan ke sumawono kembandungan ingat kalau kembandungan ke sumawono lurus kelimbangan sana nah kita menuju kembujo ya kesana saja perlu informasi ini banyak sekali klaster-klaster atau perumahan disini ini lagi dibangun ini ya mungkin panjangnya yang mau tinggal disini bisa melirik atau mencari-cari perumahan disini bisa pesan ini promosi tapi langsung dibayar nah ini ada bus nah ini ada lagi temen-temen banyak sekali ya disini luas berarti itu lumayan sampai sana-sana itu sampai sini luas lho kapan lagi iya kapan lagi tinggal di Mbujo tapi aku merasakan disini agak panas ya agak panas ya mungkin kalau di daerah Kalisidi terap adem banget maksudnya kalau agak panas seperti ini kita harus perlu kipas angin perlu AC nah disini ada pertigaan kita belok ke kiri jika lurus ini nanti bisa ke terminal cangkiran atau mijen tapi lho saja karena kita mau menuju ke arah Jogos oke oke betulan bensinnya juga ngetah isi nanti kita ke pom bensin Mbujo saja temen-temen nah ini ada kayu-kayu disini banyak labrik kayu ya temen-temen kayu lapis terutama nah ini motor listrik syahdu tenang mbae syahdu syahdu nya nah ini ada pabrik kayu-kayu lapis temen-temen jalan disini nurun ya nurun nurun banget gedeang-gedeang ada sawah semuanya masuk mantep udah tuku masuk disa lain ini detik-detik sampai kita sampai di area kecamatan bujo tapi nanti enggak sampai di pasar ya temen-temen kayaknya ini nanti sampai di jalan raya bujo semarang salib saja my green make salib saja supra X masih lumayan temen-temen tinggal beberapa menit lagi kita sampai sih pabrik ini kayaknya yuk pabrik kayu lapis kayaknya yuk ini pabrik lagi temen-temen kayu lapis lagi Oke di depan kita ada Mio selain motornya juga ada truk yang berwarna biru lagi kayu-kayu terus Satungro Satungro memang banyak sekali ya di sini pabrik kayu lapis ya temen-temen selain di Temanggung yang terkenal dengan pabrik tembakau dan pabrik kayu lapisnya disini juga banyak lumayan ya Hai Oke kita cari momen dulu ya Oke kita salib saja temen-temen Oke gas oke gas sejalan ini nurun banget nah ini yang dibawah situ tambah panas yang di atas saja tadi di area perumahan udah terasa panas temen oke oke belum lagi yang di Semarang bawah tambah umum ya ini ini termasuk masih dataran tinggi karena di daerah Wijan itu yang di daerah BSB masih dataran tinggi di sini saja sudah merasakan panasnya seperti ini apalagi di Semarang bawah sana wah penggila atus keringat di Indonesia dia ini yang dikasih Semarang bawah Semarang bawah dengok saya Oke teman-teman ini kita sudah sampai di jalan Bujo Semarang ya kita cari pom dulu teman-teman di depan itu ada SPBU ya mungkin cukup sampai disini dulu ya blog perjalanan kita kali ini nantikan perjalanan selanjutnya Terima kasih dan sampai jumpa di lain video Oke hai hai